Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya sebagai bangsa Indonesia merasa berduka yang mendalam atas tenggelamnya KRI 402 Nanggala yang membawa 53 awak penumpang prajurit TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas menjalankan tugas negara di perairan Bali. Untuk itu, marilah kita semuanya mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan seluruh ala penumpang KRI 402 Nanggala diselamatkan oleh Allah SWT. Dan semoga keluarga diberikan ketabahan kesabaran sehingga kita mendapatkan kepastian informasi bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai mana berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut bahwa KRI 402 Tenggelam ini memiliki cadangan oksigen 72 jam kira-kira selama 3 hari dan akan berakhir di pukul 03 dini hari pada hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sebelum hitungan 72 jam KRI 402 dapat ditemukan dan seluruh ala penumpangnya dapat diselamatkan. Mari membacakan suratul Fatihah dan kepada yang lainnya mari kita membacakan doa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.